Kenapa Gus Mifta berhasil membuat Deddy Kogusar lokin? Ada orang mengatakan semua agama itu benar. Bagaimana menurut pendapat Gus Mifta? Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Langsung dia dibilang, that's right dia bilang, ini saya sepakat. Bagi saya Allah itu tidak perlu dibela, orang Allah itu sempurna kok. Justru saya yang perlu dibela sama Allah. Yang di Gaza, yang dibom sama Israel, itu tidak hanya orang Islam. Orang Kristen banyak. Israel itu gak punya wilayah. Dia pengen menguasai tanah Palestina. Jadi yang terjadi di sana itu penjajahan, bukan perang agama. Aku di kalangan Nasrani, kemarin ada survei di daerah-daerah mayoritas Nasrani. Kayak di Papua, di Sulawesi, di Sumatera itu. Ada tujuh tokoh yang dianggap paling tolerans di Indonesia. Jadi ada nama Gus Dur. Kemudian ada nama G.H.J. Zendrini MZ Almarhum. Iya, Almarhum. Almarhum G.H.J. Musadi, mantan ketua BPNU, Buya Shafi'i Ma'arif, kemudian Profesor Dr. Kurey Sihab, Profesor Syed Agjel Sirot, mantan ketua BPNU yang ketujuh saya. Itu dianggap toleran. Aku kalau Ramadan itu ngumpulin pendeta-pendeta sejak buka puasa. Aku dua kali kemarin di Borobudur Hotel, saya ngumpulin 200 pendeta. Terus kemarin bikin acara di gereja Kristen di Gejayan itu, aku ngumpulin 300 pendeta. Kalau ngumpulin pendeta kayak gitu, tujuannya Gus sendiri itu biasanya arahnya kemana tuh, Gus? Ke arah membangun kebersamaan. Saya istilahkan, kita menciptakan banyak ruang tamu supaya bisa dialog dengan orang yang beda server dengan kita. Karena saya mengistilahkan Indonesia itu rumah besar, ada enam kamar. Kita harus, yang menjadi problem di Indonesia itu karena banyak orang sering masuk ke kamarnya orang. Seharusnya Indonesia itu kalau kembali ke kamarnya masing-masing, itu tidak akan pernah terjadi masalah. Menjadi masalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Nah, bagaimana kalau mau komunikasi? Jangan masuk ke kamarnya orang, tapi menciptakan ruang tamu bersama. Betul, dan saling menghargai kan maksudnya gitu. Nah, maka saya bilang Indonesia itu akan baik-baik saja bila puji Tuhan dan Alhamdulillah bisa ngopi bareng. Seperti kita di sini. Iya, ini kan keren. Cuma kan pro-kontranya bisa kena ke individunya Gus nih. Oh, itu resiko. Kayak saya ceramah di gereja lihat yang... Iya, aku lihat itu. Itu biasa. Artinya ya, mau nggak mau ya memang harus ada yang rela. Rela untuk dibully. Tapi kalau nggak ada yang mengawali, ya kan seterusnya seperti itu. Saya protes terhadap kejadian di Bogor. Orang mau berdoa di rumahnya sendiri ketika Natalan. Kemudian di persekusi. Sejak kapan mau berdoa dengan Tuhan yang harus pakai izin? Kecuali pengen membangun rumah ibadah itu mengadak SKP tiga menteri. Tapi ketika seseorang pengen beribadah di rumahnya sendiri ketemu dengan Tuhannya kok di persekusi. Logikanya di mana? Bagi saya nggak masuk. Nah, yang saya ciptakan kayak kemarin saya baru pulang dari Bali itu kidung budaya. Sama teman-teman idapan detail, pemangku, pecalang. Saya diterima dengan baik. Sampai bahasa ekstrim saya apa? Bentuk toleransi Tuhan kepada Indonesia itu apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas muslim yang nggak keras. Baru ada orang pakai bikini, pakai sempak, masuk pantai langsung takbir, bubar cok. Bener nggak? Coba rasa penasarannya itu kan jadinya, Gus, itu kan pasti ada berangkat dari sebuah keresahan. Ya saya keresahan karena begitu bayangnya orang mau beribadah saja itu tidak nyaman. Contoh matalan, orang mau matalan kok harus dikawal sama polisi, sama tentara, sama banser. Ini kan berarti mereka merasa tidak nyaman. Itu kan sarkas sindiran bahwa kami ibadah tidak aman. Artinya berarti ada yang salah dong. Wang pengen ketemu dengan Tuhannya kok? Takut. Cuma kan kalau di posisi yang Gus kan aku baca nih, Gus ini kan anak seorang Kiai. Kemudian Gus itu juga dipandang sebagai seorang pemuka agama yang punya nilai-nilai yang tinggi lah ya kan pastinya. Tapi ketika ada tindakan seperti ini, ada pro kontra, itu kan istilahnya ngapain ngambil resiko kalau kita bisa main aman gitu loh. Gitu, kayak Gus pergi cerama ke tempat-tempat hiburan malam atau lokalisasi. Itu kan berapa banyak yang berani ngelakuin itu. Karena kan kontroversi yang akan datang nih banyak kan. Kan ngalamin kan. Oh banget. Nah keputusan apa yang akhirnya men-trigger sangat kuat, wah gak apa-apalah kita ambil resikonya. Apa yang dikejarnya apa? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Ini malah dia sudah masuk? Sudah dari tadi. Oh tapi ini baru-baru biasa. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Oh tapi kan pakai kok pening. Gak ada pintu soalnya disini. Gak ada pintu ya. Semuanya pintu disini. Nah itu orang pengen tahu gitu. Itu begini. Orang baik itu biasanya egois. Sementara kadang-kadang orang yang dianggap banyak dosa itu justru memiliki respect yang luar biasa kepada orang baik. Kita kasih contoh, Den. Aku duduk di lokal, bukan lokalnya sih, kafe, klub malam di salah satu di Jogja. Itu bersama mbak-mbak LC, pemandu karaoke. Kalau sekarang bahasa kerennya pura. Itu kita nunggu teman-teman yang lain datang, aku duduk di depan sama mbak-mbak itu. Ini ada rombongan pengajian nih, Wak. Orang mau datang ke kajian lah. Mereka mengatakan apa? Doain ya Gus, kita supaya bisa seperti mereka. Artinya apa? Orang yang dianggap banyak dosa memandang orang baik dengan penuh harap dan penuh respek rasa cinta. Tapi sebaliknya satu saat, saya lewat di depan klub malam, malam-malam pulang pengajian. Bersama orang yang dianggap baik, lah ustad, macem-macem. Melihat mbak-mbak pakai seksi, kalimat yang keluar yang saya dengar apa? Malam-malam maksiat. Mengundang murukannya Allah. Blah-blah-blah-blah. Coba kamu bayangkan. Yang dianggap banyak dosa memandang orang baik dengan penuh respek, cinta, dan kasih sayang. Sementara orang yang dianggap baik memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Saya gak mau terjebak di wilayah itu. Satu lagi. Saya pernah lewat lokalisasi di Kalimalang, Jakarta. Saya dari Bekasi mau pindah ke Cikaran. Pintu kaca mobil saya buka, mereka lihat saya. Bah, mampir. Mereka mengatakan, abah. Saya datang. Kumpulin semuanya, saya mau ngomong 10 menit. Tak seramain 10 menit. Waktu itu ada sekitar 100 atau 200 mbak Mbalah. Seratusan lah. Setelah saya ngaji, 10 menit saya bilang. Biasanya kalian semalam minimal dapat duit berapa? 200 ribu, bah. Yang datang sekarang berapa? Sekitar seratusan. Oke. Semuanya saya kasih uang 200 ribu. Tapi satu syaratnya. Kalian pulang ya. Gak usah kerja malam ini. Usahakan besok pagi sholat subuh. Oke. Tak kasih. Selesai saya masuk mobil. Ustadz yang jemput saya, dia mengatakan begini. Mubadir, Gus. Saya bilang. Apa yang dimaksud dengan Mubadir? Apakah mereka saya bayar, gak saya pakai, dianggap Mubadir? Atau seperti apa? Ternyata mereka bilang begini. Mubadir, Gus. Hari ini mereka berhenti malam ini. Tahu mereka besok kerja lagi. Iya, itu pemikirannya. Jawaban saya apa? Saya marah, Papi. Dari mana Anda bisa mengatakan Mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja. Itu keren. Apalagi bisa semalam. Pola pikir itu yang kemudian saya melihat kok jarang dimiliki oleh banyak orang. Bagi saya orang bermaksiat itu berhenti sedetik saja. Itu keren. Apalagi semalam. Sehingga kemudian saya harus berani mengambil resiko itu. Saya gak mau berada di zona nyaman. Di saat kita beribadah, mereka di sana gak ada yang menyapa. Besok, bro, ketika mereka dihisap oleh Tuhan, mereka akan protes sama Tuhan. Protesnya bagaimana? Ya lumrah saja kami bermaksiat. Toh ahli agama itu tidak pernah mengingatkan kami. Mereka sibuk dengan sujudnya, mereka sibuk dengan sholatnya, mereka sibuk dengan ibadahnya. Sementara mereka memberikan kami bermaksiat. Padahal mereka juga berat kenal dengan Tuhan. Anggap, Pak Goh. Yang satu menghinakan, yang satu memuliakan. Kita tinggal pilih yang mana? Perspektif ya. Katakanlah begini, kenapa kok saya sabar banget ngurusi para pemabuk? Nabi itu punya sahabat yang paling lucu yang bisa membuat Nabi setiap hari tertawa, namanya Nu'aiman. Nu'aiman ini pemabuk, tapi kalau dia mabuk itu dihadapan Nabi. Supaya langsung dihukum sama Nabi, dicambuk. Besok mabuk lagi, cambuk lagi. Tapi Nabi itu senang dengan orang ini, karena bisa membuat Nabi tersenyum. Namanya Nu'aiman. Sehingga para sahabat yang lain ini melaknat Nu'aiman. Biasa kamu ahli maksiat. Dilaknat sama orang-orang. Nabi membela, bro. Dengan mengatakan apa? Kamu jangan melaknat Nu'aiman. Karena walaupun dia mabuk, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kamu jangan melaknat. Nabi hadir untuk membela ahli maksiat. Nah, satu ketika Nu'aiman ini meninggal dunia. Jadi orang ini yang bisa membuat Nabi tersenyum, bro. Satu ketika sebelum dia meninggal itu, bawa penjualan makanan kepada Nabi. Akhirnya Nabi sama dia makan bareng. Begitu makan selesai, Nu'aiman pergi nggak dibayar. Ditegur sama Nabi. Dia yang bawa kan? Nu'aiman, kok kamu nggak bayar kan? Kamu yang bawa penjualnya. Jawaban Nu'aiman apa? Ya lucu. Masa umat bayarin Nabi? Nabi tersenyum. Satu ketika, Nabi sedih nih. Nu'aiman tahu Nabi itu sukanya makan daging kambing. Dia datang ke pasar beli kambing dua. Tolong hadiahkan kepada Nabi. Karena Nabi sedang bersedih. Penjualnya, ya sudah saya bawa. Uangnya mana? Nanti yang bayar Nabi, kata Nu'aiman. Kambing dibawa ke rumahnya Nabi. Diketok pintunya. Salamualaika ya Rasulullah. Kamu bawa apa kambing? Dari siapa? Hadiah dari Nu'aiman. Nabi yang sedih langsung tersenyum. Begitu kambing diterima, penjualnya nggak pergi-pergi. Loh, kamu nggak pergi kenapa? Bener Nabi ini hadiahnya dari Nu'aiman. Tapi yang suruh bayar Nabi. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar ya. Jadi orang ajar kayak lu itu udah ada dari dulu. Iya, iya, iya. Sehingga cerita, Nu'aiman ini meninggal dunia. Nabi yang berkenan memandikan jenazahnya, mengkavani, mensolatkan sampai menguburkan. Jasad kulit yang pernah tersentuh kulitnya Nabi itu haram masuk neraka. Begitu Nu'aiman dimakamkan, Nabi berkata kepada yang lain, tolong yang lain pergi. Terus Nabi kenapa? Saya akan nunggui Nu'aiman di atas kubur. Saya pengen memastikan Nu'aiman bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Karena salah satu mu'jizatnya Nabi Muhammad itu bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Semuanya pergi, malaikat datang. Ketemu Nu'aiman. Selama malaikat ya ahlal jenna. Kalimat pertama yang keluar dari malaikat apa? Keselamatan bagimu, wahai calon penghuni surga. Padahal dia seperti itu kelakuannya. Iya, iya. Tanya sama ini. Sama malaikat. Iman robuka, siapa Tuhanmu? Allah, jawab Nu'aiman. Pertanyaan kedua. Man nabi yukah, siapa nabimu? Apa jawaban Nu'aiman? Gak salah pertanyaan lu. Gak salah pertanyaan lu. Malaikat itu kan SOP. Gak bisa bantah. Sesuai dengan apa yang dibebankan kepada dia, tugasnya. Siapa nabimu? Dijawab lagi sama Nu'aiman. Gak salah pertanyaan lu. Kalau mungkin gila lu, ngerok. Gua tiap hari sama nabi, lu tanya siapa nabi gua. Gila lu. Mungkin gitu lah kasih bahasa. Mungkin kalau bahasanya Denzo, siapa nabimu? Kamu nanya. Gila-gila begitu lah. Sampai pertanyaan ketiga, malaikat lebih keras. Siapa nabimu? Apa jawaban Nu'aiman? Eh, jangan keras-keras. Itu orangnya masih di atas katanya. Nabi mendengar jawaban ini. Tersenyum. Bahkan seorang Nu'aiman masih mampu membuat tersenyum nabi ketika dia sudah di alam gubur. Ahli maksiat, ahli surga. Pesan apa sebenarnya yang kalau bisa kita tangkap dari kisah yang tadi yang sebenarnya pengen diberikan kepada para umat? Kita tidak pernah tahu akhir hidup seseorang. Nah, saya selalu mengatakan orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca sopion mobil, kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca sopion. Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Berarti kalau secara Islam, hakikatnya Islam itu ada di, intinya ada di keinginan kita untuk melihat orang lain menjadi lebih baik, kasih sayang kita kepada orang, iman kita, takwa kita, sujud kita, inti paling kuatnya ada di mana ya? Akhlak. Di akhlaknya. Islam itu hadir dengan dua hal. Rahmat, kasih sayang, dan dua akhlak. Dua akhlak. Nah, saya selalu mengatakan begini, salah satu pesan saya kepada sahabat saya, Deddy itu, saya mengatakan begini, eh botak dengerin. Emang botak? Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitabmu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu ingin menggambarkan Islam yang baik, gampang. Perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Contoh begini, kan gak mungkin kamu baca Qur'anku, paling kalau mau ya cuman sekedarnya kan. Tapi yang dibaca oleh orang itu apa? Akhlak. Akhlak. Yang terlihat kan? Yang terlihat. Makanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur sama Allah. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Alasannya sederhana. Karena senang nraktir orang. Senang ngajak makan orang. Itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Satu ketika dia masak banyak, dihidangkan di atas meja, semuanya dipanggil. Yang mau makan silahkan datang. Hari itu Nabi Ibrahim lucu. Ketika mau makan ditanya, kamu mau makan? Iya. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim. Gajak makan. Ada orang datang. Kamu nyembah siapa? Oh sama bro, ayo makan. Satu ketika ada lagi. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita beda Ibrahim. Kamu nyembah dia, saya nyembah yang lain. Kamu gak usah makan. Orang ini pergi dengan bersedih. Karena gak jadi makan. Tuhan langsung datang menegur Ibrahim. Ibrahim, kenapa dia gak kamu ajak makan? Sesembahnya beda Tuhan. Aku nyembah kau, dia nyembah yang lain. Langsung kata Tuhan apa? Ibrahim, orang yang menyembah aku itu umatku, hambaku. Yang tidak menyembah aku juga hambaku. Yang menyembah aku, aku kasih rezeki. Yang tidak menyembah aku, aku kasih rezeki. Lah kamu loh ngasih makan sekali. Kok kebanyakan syarat? Cakep. Tapi saya menemukan beberapa pengajaran agak berbeda dari yang tadi. Apa tuh? Jadi biasanya ada pembatasan nih. Oh kamu gak boleh kesana, ini gak boleh kesini. Kita kan beda gitu loh. Kita berbeda server. Saya boleh gak antara aktor Densu? Boleh harusnya. Saya boleh gak ditatu sama Densu? Harusnya boleh ya. Tapi kan belum pernah. Oh iya, nanti kita. Kan kita baru ketemu. Baru ketemu. Cuma kan aku nangkepnya banyak sekali stigma-stigma yang membuat jadi perbedaan itu makin jauh. Bukan membuat kita makin deket tapi makin jauh gitu loh. Contoh bentuk toleransi Densu lihat. Tahu Nabi Musa? Iya. Nabi Musa itu lahir di masa siapa? Fir'on. Fir'on itu salah satu ciri-cirinya adalah percaya dengan dukun. Jadi omongan dukun dia percaya. Iya, itu aku dengar. Nah, salah satu yang disampaikan dukun kepada Fir'on apa? Kalau kamu pengen kerajaanmu selamat, bayi lahir dalam jenis kelamin laki-laki harus kamu bunuh. Iya. Nah, itu kan? Iya, aku tahu itu. Nah, itu ibunya Nabi Musa melahirkan laki-laki. Laki-laki. Galau kan? Akhirnya mendapatkan isarat, bayi itu kemudian dihanyutkan di sungai. Iya. Nah, ternyata mendaratnya di mana? Di belakang kerajaan Fir'on. Yang nerima bayinya siapa yang menemukan? Istrinya Fir'on. Namanya Siti Asiah. Dibawa pulang, ketemu Fir'on. Fir'on tanya, itu siapa? Bayi. Dari barang di mana? Nemu di sungai. Ditanya lagi, didit apa dudut? Laki-laki apa perempuan? Jadi kalau laki didit, perempuan dudut. Banci totot. Lanjut. Ternyata laki-laki, Fir'on marah. Bunuh. Bunuh. Istrinya bilang, Siti Asiah. Jangan, gak boleh kamu bunuh, Mas. Yemaknya kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu peraturnya yang kamu cari. Dia datang sendiri. Jangan dibunuh. Gak bisa. Kan peraturnya begitu. Cari laki-laki bunuh. Ini datang sendiri kok. Pinter juga ya? Pinter. Fir'on manut, bro. Maka sejarah mencatat. Sejak saat itulah, suami kalah sama istri. Aduh. Kurang ngajar itu, Fir'on. Maka sekarang perempuan itu punya karakter. Kalau disakit, gak pernah lupa. Kalau menyakit, gak pernah ingat. Iya, iya, iya. Iya, yang kayak gitu ya. Orangnya datang. Iya, ikut ketawa. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Yang kita ceritakan bukan itu. Iya. Itunya dimana? Tumbuh berkembangnya Musa di kerajaan Fir'on. Yang dianggap kabir bahkan mengaku Tuhan. Iya. Berarti apa? Yang menafkahi si Musa siapa? Bayi sama dewasa. Fir'on. Fir'on. Artinya kalau hari ini kita tidak orang mengatakan haram. Bekerja kepada orang Islam. Kan ada begitu tuh? Iya. Gak boleh, bla-bla-bla. Fir'on. Musa. Yang memelihara Fir'on. Dia makan dan minum dari uangnya Fir'on. Tumbuh berkembangnya darah seorang Nabi. Itu bahkan dari Fir'on. Iya. Dia kan dimusuhi sama Fir'on ketika mendeklirkan diri sebagai capres. Eh, sebagai Nabi. Jangan kesana dulu, nanti itu ya. Sebagai Nabi. Itu kan? Baru dimusuhi. Sebelumnya ya fine-fine saja. Lagi, Nabi Muhammad punya paman yang memusuhi Nabi namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu marah sama Nabi gara-gara Nabi deklar sebagai Nabi. Artinya apa? Masa kecilnya Nabi Muhammad itu ya pasti sama pamannya lah. Abu Lahab. Gak mungkin Abu Lahab selama tumbuh berkembangnya si Nabi Muhammad kok gak pernah membelikan es krim sekali umpamanya. Atau permen satu. Kan gak mungkin. Berarti Nabi juga pernah mendapatkan apa? Hadiah atau nafkah dari Abu Lahab. Iya, iya. Lah kalau sekarang orang mengatakan gak boleh kita menerima pemberian orang non-Islam. Siapa bilang bro. Gue kalau disini korban, hadirnya korban, gue motong sapi 20. Tetangga saya disini yang katolik 60%. Semuanya terkasih daging. Sebulan yang lalu saya bagi beras 25 ton. Siapa yang saya kasih? Termasuk tangga saya Nasrani. Dan fine. Kita tuh kalau mau ngasih orang gak usah tanya agama. Di lampu merah ada orang ngamen. Gitu kan. Kita kalau mau ngasih. Kasih saja gak usah ditanya. Kamu agamanya apa? Kristen. Ah saya muslim. Gak tak kasih ah. Gak bisa. Gak kasih-kasih aja tanpa melihat agama. Cuman kalau ada orang kesurupan jangan langsung dibacakan ayat kursi. Kenapa? Ya siapa tau saya tanya Kristen. Kristen dibacakan ayat kursi. Iya, iya. Kita kasih pertanyaan ringan dulu Ustadz. Ini sebenarnya banyak yang pengen tau tentang kisahnya Ustadz sama Deddy Kobuser. Tadi kan sebut-nyebut tuh. Bagaimana ceritanya seorang Deddy Kobuser tuh bisa akhirnya login disini ya. Disini ya. Di majid itu login ya? Sama Gus Mifta. Karena kan banyak Ustadz lain. Banyak pilihan lain. Kenapa Gus Mifta berhasil membuat Deddy Kobuser login? Nah itu. Siapa yang ngechat duluan maksudnya? Jadi. Ya ngechat duluan dia lah. Masa gue emangnya gue coba apaan? Pakai PP gitu gak? PP dulu. Oh dia cek dulu ya? Cek duluan dong. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu gue viral 2018 di klub malam. Iya itu itu. Gue ngaji di klub malam dan gue ngaji di lokalisasi tahun 2000. Iya. Di Sarkem. Iya. Sarkem itu bahasa Inggrisnya market flower. Pasar Kembang. Iya Pasar Kembang. Itu ngaji di klub malamnya sekitar dari tahun 2008 lah. Setelah gempa bumi Jogja itu waktu itu. Nah salah satu video saya di klub malam di Bali bersama sekitar 500 mbak-mbak Pura. Mbak-mbak LSI, Lady Skat itu memandu karaoke. Itu yang ada di video minta dihalalin juga ya? Termasuk itu? Iya tapi itu di Jogja. Oh itu di Jogja. Itu di Bali. Viral kan? Karena viral banyak acara-acara infotainment di TV kan yang minta aku datang tuh. Saya kan selektif. Saya gak mau semuanya datang. Salah satunya Daddy Connor telepon terus itu kru-nya, tim kreatifnya. Hitam putih? Hitam putih. Iya di acara di kopi susu. Iya. Oh oke oke oke. Kopi susu hitam putih kan? Iya. Tapi kalau dikasih kopi susu saya gak mau. Kenapa? Karena itu membingungkan. Kenapa membingungkan? Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Lanjut pak. Tapi pas saya ngopi sama Nikita Mirzani pas di Lampung itu orang bilang kopi susu Gus. Iya. Kopinya saya minum, susunya saya lirik. Kurangnya cuma satu. Di sini kagak ada. Abis ini kita makan ya. Kalian gak ngasih kopi? Gak apa-apa abis ini. Kalau saya harus ngopi bro, karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Pernah marah-marah gara-gara urusan kopi loh ini. Aku nonton di Youtube. Iya karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya 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 iya. Gue tau lagi itu. Dan saya seperti kopi. Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Istri cuma satu tapi kan? Hah? Istri satu. Saya Alhamdulillah tipe cowok yang sangat setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong? Cepat dulu kenapa saya ngomong seperti itu? Iya kenapa? Karena direkam kamera pak. Nanti istri gue liat podcast lo mate. Kita ke Deddy Kopuser dulu. Lo sih ngomong-ngomongin yang lain. Iya lompat-lompat iya. Nah gara-gara itu saya viral diundang. Ketemu Deddy. Ketemu Deddy. Kita bahas kenapa ngaji disitu bla 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 bla. Sudah. Selesai acara. Deddy minta nomor HP. Dari semua acara TV yang gue datangin. Artis yang mau minta nomor HP cuma Deddy. Kenapa dia minta nomor HP? Gak tau yang lain songong-songong gitu. Deddy yang dikatakan songong. Ternyata sama gue gak songong. Pasti ada ketertarikan dong ya? Mungkin dia bilang, bro share your number upon bliss. Dia bilang, tak kasih. Akhirnya dia nge-vlog langsung saat itu. Kan waktu itu belum podcast. Masih Youtube. Dia ngajak nge-vlog? Nge-vlog. Dia tanya begini. Apa pandangan Gus Minta terhadap Pancasila? Islam dan Pancasila. Nah itu pertanyaan pertama kali. Karena dia tau gue orang yang sangat tolerans. Saya orang yang sangat tolerans. Saya bilang, waktu itu jawaban saya begini. Ada orang mengatakan semua agama itu benar. Bagaimana menurut pendapat Gus Minta? Saya bilang, itu benar, tapi masih koma. Belum titik. Iya. Kalau semua agama itu benar titik. Densu bahaya. Bisa tiap hari ganti agama. Benar. Benar. Hari Senin, Islam, Selasa Kristen, Rabu, Katolik. Benar. Kamis, Hindu, Jumat, Buddha, Sabtu, Dharma, Gandul, Minggu, Gandul, Limbah, Dharma, dan lain-lain. Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Iya. Langsung sudah dibilang. That's right, dia bilang. Ini saya sepakat. Oh, sesuai pemikirannya? Iya. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau orang tidak mengatakan agama, meyakini agama yang dilaku, yang diyakini itu benar. Karena wajib. Tapi konteksnya saya bilang, tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyalahkan keyakinan dan agama orang lain. Di situ, Daddy tertarik dengan pemikiran saya tentang agama. Oke. Langsung dia ngasih alamat. Bro, main dong ke temen gue. Ngobrol. Ngobrol. Panjang. 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 Ngobrol dong. Nah, akhirnya saya datang ke sana. YouTube pertama kali. Dan makanya saya tahu podcast pertama kali di mana saya ngerti. Masih di ruangan kecil, di rumah yang lama gitu kan. Kita YouTube-an waktu itu. Dan setiap saya YouTube, trending nomor satu. Saat itu? Saat itu. Trending terus. Kita datang trending. Kita membahas apa trending. Oh, itu belum podcast? Belum login ya? Belum. Termasuk saya datang ke sana, gini dia makan pagi itu. Kita bikin konten itu gampang banget. Dia makan. Terus saya bilang apa? Nikmatnya, judulnya waktu itu kalau nggak salah, nikmatnya makan di rumah orang kafir. Iya, ada saya lihat gitu kan. Saya berdoa. Ternyata enak ya makan di rumah orang kafir. Itu jadi pembicaraan yang ringan. Tapi asik. Terus, blablabla. Akhirnya jadi mulai bertanya tentang Islam. Mulai menunjukkan keseriusan. Saya punya prinsip la ikro hafidin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, dia akhirnya bertanya. Sama saya begini. Pertanyaan yang saya masih ingat waktu itu. Ini tanpa teks, tanpa rencana, tanpa skrip, macem-macem. Bro, dia bilang. Kenapa banyak ajaran agama itu yang tidak masuk akal? Dia bilang. Oh, itu aku dengar. Iya kan? Waktu itu. Saya kaget kan? Aduh. Kamu tanya apa? Kenapa banyak perintah agama tidak masuk akal? Contohnya apa? Nabi Musa membelah lautan. Iya, itu. Pakai tongkat. Unbelievable dia. Ada lagi yang dia bilang. Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Mana ada. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi naik sampai istri terlumun taha. Logikannya dari mana? Semalam lagi dia bilang. Kalau Nabi Isa berjalan di atas air. Ah, itu sulapan. Gue bisa. Iya, iya. Ini menaksirkannya secara sulapan. Secara sulapan. Bukan beneran. Bukan beneran. Dan ini gak salah dia. Karena orang-orang dalam pencarian kan. Saya menangkapnya begitu. Menurut bagaimana? Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa di logikakan? Diilmiahkan. Saya jawab. Kalau semua agama bisa dirasionalisasikan. Itu berarti gak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau begitu orang gak usah beragama. Cukup kuliah saja selesai. Masuk akal. Dia kaget. Oh, begitu ya? Iya. Kalau semua ajaran agama bisa di logikakan. Gak usah beragama. Justru hebatnya agama itu. Karena beda dengan ilmu pengetahuan. Iya. Kemudian dia saya tanya. Gue mau tanya sama lo. Cinta itu dari mata turun ke hati? Atau dari hati turun ke mata? Kalau jawaban Densu apa? Dari mata turun ke hati. Saya bilang ini salah. Jawaban Dedi persis sama jawaban Dedi. Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang. Kalau cinta itu. Saya bilang. The big wrong bro. Saya bilang. Loh kok begitu? Kalau saya gak lihat bagaimana saya bisa cinta? Dia bilang. Begitulah kesalahan kita. Saya bilang. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Berarti selamanya kita tidak pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Tuhan. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Berarti saya tidak pernah mencintai Nabi. Karena mata saya tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Berarti orang buta itu tidak pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Masuk akal. Tapi walaupun mereka tidak pernah melihat. Ternyata bisa jatuh cinta. Bisa. Hamil bro. Gak salah jalan. Nangkep aku sampai sini. Sama. Belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal. Tapi akal harus mengikuti hati. Bagaimana kalau hatinya penuh dengan keburukan? Berarti hatinya dulu yang perlu didandani. Ah cakep. Hatinya dulu yang perlu didandani. Karena kan baik dan buruknya manusia itu bukan tergantung akal. Tapi tergantung hati. Makanya kenapa? Dulu ketika kamu lamar Cik Olive. Kamu cinta tidak sama Denny? Tanyakan kepada hati Nurhanimu. Bukan tanyakan kepada akal. Oh berarti aku nangkep nih sekarang. Kalau di dalam Islam itu. Bagaimana kita melihat seseorang secara agamanya. Itu kita lihat dari akhlaknya. Dari akhlaknya. Dan kemudian kasih sayangnya. Karena dua hal ini yang menjadi. Dan Nabi itu dulu diutus bro. Tujuan awalnya adalah. Bu istuli utam mimam makarimal ahlak. Untuk dandani akhlak. Iya. Makanya kenapa namanya jahiliyah. Zaman dulu. Jahiliyah itu bukan goblok. Tapi rusak peradabannya. Iya. Ya di dandani akhlaknya. Berarti kalau seperti itu. Bukan artinya seorang yang masuk ke dalam Islam itu. Akhirnya diperbolehkan untuk. Atau diharuskan untuk memusuhi yang lain ya. Nah pertanyaannya begini. Ini menarik. Jadi Ramadan terakhir sebelum dialogin. Saya datang kepada dia membawa nasi padang. Kan dia itu kan makanya OCD ya. Iya. 24 jam sekali. Dan saya tahu dia sukanya makan nasi padang, nasi pop. Dia kalau makan nasi ayam pop itu kan bisa 15-20 uji. Tak bawain ayam pop, nasi padang. Dia tidur di kamarnya. Gue ketok pintunya bro. Bro bangun makan. Dia datang buka pintu kaget. Gila lo. Lo kan puasa. Ngapain bawain gue makanan? Nah. Karena waktu itu rame-ramenya. Sebagian orang Islam Ormas yang pengen menutup rumah makan ketika Ramadan. Karena dianggap mengganggu orang berpuasa. Nah dia tanya. Lo gila ya. Yang lain teman-teman lo suruh nutup rumah makan. Lo malah bawain gue makanan. Dia bilang. Kenapa sih lo? Dia bilang. Gue jawab. Bro. Saya itu selalu punya prinsip. Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati. Karena puasa itu untuk Tuhan. Justru puasa itu menghadirkan pribadi yang terhormat. Melahirkan pribadi yang terhormat. Saya puasa tidak minta untuk dihormati. Tetapi puasa hasilnya adalah melahirkan pribadi yang terhormat. Kalau hari ini kita tersinggung dengan orang yang buka restoran di siang hari. Harusnya kita malu dengan orang miskin. Yang setiap hari jalan depan restoran dan mereka gak kuat beli. Makanya puasa itu melahirkan apa? Sense. Supaya apa? Merasakan penderitaan orang miskin. Maka bagi saya, bulan Ramadan itu yang perlu ditutup. Itu bukan restorannya. Tapi mulutnya. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau. Supaya lebih banyak diamnya. Berarti banyak emas itu ya? Iya makanya diam itu emas. Makanya kalau Cia Olive minta emas. Suruh diam. Minta emas. Diam. Gue nonton lagi yang itu lucu banget. Berarti puasa kan mengajarkan pengendalian diri. Nah, imsak. Berarti banyak ajaran dalam Islam. Yang mengajarkan manusianya untuk menguasai dirinya. Ya kan? Mengendalikan dirinya. Ya. Lewat akidahnya. Lewat ritualnya dan lain-lain gitu kan. Termasuk lewat puasanya kan. Lewat puasanya gitu loh. Nah, akhirnya apa yang membawa seorang Deidi nih? Yang nge-trigger dia. Nah, akhirnya dia bertanya tentang konsep iman. Bro, iman menurut lo apa sih? Ini yang menarik. Ini entry pointnya disini. Akhirnya saya bilang. Ada satu kitab kecil namanya Jawa Hirul Kalamiyah. Ada kita kecil itu. Anak naib tidak iyahit. Anak SD lah. Ada soal begini. Mahuwal iman. Iman itu apa? Disitu ada jawaban sederhana. Al iman huwa an naqta kita an Allah subhanahu wa ta'ala. Mutasifun bijamii sifatil kamali. Wa munazawun bijamii sifatil nuqsuni. Iman itu adalah meyakini, mengiktikodi. Bahwa Allah itu disipati dengan semua sifat kesempurnaan. Dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Berarti Allah itu sempurna. Nggak punya kekurangan. Kemudian dia ditanya. Kan dia cerdas. Kalau Allah itu sempurna menurut Gus Mirtah. Allah itu perlu dibela apa enggak? Saya jawab enggak. Islam itu perlu dibela enggak? Enggak. Kenapa? Bagi saya yang perlu dibela itu yang lemah. Tuhan sempurna kok dibela. Justru kita yang butuh pembelaan dari Allah. Kenapa tersangka itu membutuhkan pengacara? Karena tersangka lemah. Membutuhkan pembelaan dari pengacara. Bagi saya Allah itu tidak perlu dibela. Allah itu sempurna kok. Justru saya yang perlu dibela sama Allah. Islam itu enggak perlu dibela. Kita yang harus dibela sama Islam. Yang perlu dibela itu bukan Islam. Tapi orang Islam. Contoh di Rohingya orang Islam dibakar. Itu yang perlu dibela. Bukan Islamnya. Islam sempurna kok dibela. Jadi kalau ada itu video-video yang aku lihat. Atas dasar mengatasnamakan membela Allah. Sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Kemudian dia merugikan orang lain. Terus menjahati orang lain. Itu enggak benar ya? Itu tafsir beragama yang salah menurut saya. Bukan Islam yang salah. Tapi tafsir yang salah. Ada pernah aku lihat orang mendoakan itu. Seorang ibu dia mendoakan. Supaya Allah itu melaknat orang itu. Ya kalau dia berdoa silahkan-silahkan saja. Iya karena dia bilang. Karena saya takut nanti tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Segala macam itu. Pernah ada tuh video itu. Itu orang yang sok penting. Allah itu disembah. Tidak menambah kemuliaannya. Tidak disembah juga tidak akan. Mengurangi. Mengurangi kemuliaannya. Kalau kemudian dia mengatakan. Ya Allah aku takut. Nanti tidak ada lagi yang menyembahmu. Nah lu siapa? Jangan sok penting lah. Makanya Densu ingat. Tetaplah terlihat penting. Walaupun tidak berguna. Berarti semua tergantung penafsiran ya? Nah agama itu multi tafsir bro. Sekarang begini. Yuk tak kasih contoh yang paling gampang. Kenapa satu ayatnya sama. Tetapi dibaca orang tafsirnya berbeda. Gini ya. Di depan rumah kita ini ada orang tabrakan nih. Maka lantas. Di yer. Yang melihat tiga orang. Satu polisi. Dua kiai. Tiga maklar. Iya. Kira-kira tafsirnya dia terhadap kecelakaan itu beda-beda gak? Beda-beda sih. Beda. Begitu polisi. Ah ini terjadi kecelakaan. Karena diawali dari pelanggaran lampu lalu lintas. Nah itu polisi normatif kan. Begitu kiai ti yer. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Iya benar sih. Kiai kok. Begitu yang melihat konten kreator. Wah jadi konten ini. Wah jadi begini-begini. Kalau yang melihat maklar. Beda lagi tafsirnya. Ini motornya harga 10 juta rusak 30%. Kalau di jual masih laku 5 juta, 7 juta lah. Kejadiannya sama. Tafsirnya berbeda. Betul. Makanya kita tidak bisa mengklaim tafsir kita yang paling benar. Yang paling aman adalah menggunakan tafsirnya orang yang ilmunya jelas tidak diragukan. Jangan menggunakan logikanya sendiri. Dan akhirnya apa yang membuat dia dimasuk? Nah gara-gara itu dia mulai berpikir keras. Berpikir keras macem-macem. Hingga one day dia telepon saya malam-malam. Bro, I will to be a muslim. Wih serius? Serius. Paget saya. Saya bilang gak usah. Nanti gak mau gue dikira ngajak lo masuk islam. Enggak. Tak tolak bro. Jangan dikira saya ngajak. Saya gak pernah sekalipun ngajak dia masuk islam. Lah bukannya banyak orang yang seneng ketika akhirnya dibilang, Wah gue yang islamin orang ini. Oh enggak, saya gak mau. Kenapa? Saya gak mau ya, karena saya gak mau dianggap saya memprovokasi dia masuk islam. Satu yang kedua. Saya pengen ngetes dia, ini bener masuk islam atau pengen nambah follower? Nambah subscriber? Itu kan buat yang sujon aja pikirannya. Kan pasti ada yang mikir seperti itu. Iya. Sampai itu belum apa-apa, itu banyak media TV yang denger. Ada beberapa TV yang minta supaya live kalau ada di masuk islam. Oke. Sampai ada yang nawari duit macem-macem. Iya, iya. Oh, saya tahu sendirilah itu. Blah, 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 blah. Saya tes lagi. Dia telepon lagi satu minggu kemudian. Bro, please, I will to be a muslim. Serius lah, saya bilang. Sampai tak kasih jok deh. Gak usah, masuk islam itu berat, Ferguson berat. Cukup aku saja, kamu gak akan buat. Lucu lagi. Dia ngeyel, karena orangnya lucu. Iya, iya. Dia ngeyel, pokoknya saya pengen masuk islam. Iya. Akhirnya saya bilang begini, kalau lu pengen masuk islam, sudahlah di Jakarta saja. Di Masjid Istiqlal tuh, imam besarnya temanku. Tak terpunin bisa. Bagus kan? Ah, disitu. Atau kan lu punya teman, ustad banyak. Lu kenal dengan A'akim, lu kenal dengan ustad Wijayanto, lu kenal dengan ini, dengan ini, dengan ini. Saya bilang begitu. Dia ngeyel, gak. Kalau saya harus masuk islam, saya harus dengan you. Alasannya apa ya? Saya tanya, kenapa? Karena you dulu pernah mengajarkan kepada saya. Apa? Kalau seandainya seorang itu masuk islam, wajah islamnya seperti apa itu tergantung pintu masuknya. Oh. Kalau pintu masuknya keras, maka islamnya akan menjadi islam yang keras. Kalau pintu masuknya radikal, islamnya akan menjadi islam yang radikal. Kalau pintu masuk islamnya orang yang suka marah-marah, islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tetapi kalau masuk islamnya melalui pintu yang ramah, maka islamnya akan menjadi islam yang ramah dan menyenangkan. Kalau saya harus masuk islam, saya harus melalui pintu yang ramah. And this is you, not others, dia bilang. Saya tanya, emang kenapa? Islam itu kan asik. Lu ngaji di kampus bisa, di masyarakat bisa, di lokalisasi bisa. Kan gue bisa ngikut. Katanya sambil gue nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kalau saya harus masuk islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu poin dia. Berarti kan seorang ulama, atau seorang ahli kitab, atau seorang pemuka, ini kan harus bisa memiliki sifat yang pengasih dan akhlak yang baik, kalau dia ingin membuat orang masuk ke dalam islam. Betul kan? Yang you sampaikan, persis disampaikan oleh Imam Al-Huzali. Imam Al-Huzali mengatakan apa? Sarat menjadi pemuka agama, kia itu adalah mempunyai apa? Al-ladina yang duruna ilal ummah bi'aini rohmah, yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Siapapun itu umatnya, pandanglah dengan kacamata kasih sayang. Makanya kita punya guru namanya Gusmi, beliau mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, sementara pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, supaya kamu tidak gampang menyalahkan orang lain. Supaya kamu tidak gampang menghakimi orang lain. Tidak gampang mempunyai orang lain. Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat, supaya kamu lebih berhati-hati, lebih waspada. Bagaimana apabila seseorang dia masuk ke dalam islam, kan untuk mencari akhlak yang baik, dan kasih yang baik, untuk jadi suatu iman yang bagus dalam perbuatan. Tapi pada saat perjalanan hidupnya, islamnya dia pakai, simbolnya dia pakai, hijabnya dia pakai, atau apapun atributnya dia pakai, ibadahnya dijalani, tapi sifatnya tidak memiliki kasih. Bagaimana itu? Itu berarti dia belum memahami islam itu seperti apa. Makanya saya sering bilang, islam di Indonesia itu asik, bro. Kadang-kadang nggak pakai jilbab, nggak buka ora, tapi sholat. Contoh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu pakainya buka-bukaan, nggak pakai jilbab, tapi dia sholat. Jangan seolah dia itu alumni gontor, sampai kelas tiga, Sanawiyah, tapi nggak lulus. Kalau sampai lulus mungkin jadinya mama dedeh dia. Agak barbar tapi versinya ya. Ada versi barbar lah. Tapi dia bisa baca Quran, baca sholawat. Sementara islam di Timur Tengah itu banyak yang berjilbab pakai nukob, tapi banyak yang nggak sholat. Itulah asiknya islam di Indonesia. Makanya saya itu paling nggak suka melihat orang itu dari segi penampilan saja. Menipu ya? Bisa menipu ya? Ya pasti. Jangan lihat orang hanya dari sampelnya. Tapi baca dulu isinya. Nah, ini islam. Maka yang kemudian yang saya lakukan adalah, bagaimana menyampaikan islam ini, bahwa agama islam itu hadir sebagai solusi, bukan problem. Makanya ketika saya di Bali, kajian kebangsaan di Polda Bali, saya kemudian di Pantai Kuta tuh. Langsung disitu banyak bule-bule yang sedang sumur tuh, susu dijemur. Untung saya pakai kacamata hitam waktu itu. Sehingga mata saya melirik tidak kelihatan. Kenapa sih? Aku suka pakai kacamata hitam. Dulu kan ngaji di kafe itu kan gelap. Sementara di stage itu kan lampunya terang. Oh, gara-gara itu doang? Iya. Awalnya itu saja itu loh. Gara-gara tembak lampu. Ini kan soalnya nggak asik berdua di mata. Di kafe itu kan kalau kita ngaji, itu kan yang lampu terang cuma di stage. Diajar lampu sorot, tembak dar. Nggak kelihatan. Kita kan nggak asik. Atau kalau dulu kita syuting kan pasti itu gitu loh. Ternyata ini menjadi tren sama gue gitu loh. Iya, iya, iya. Kemana-mana pakai kacamata hitam. Iya, iya. Banyak yang pengen tahu soalnya makanya aku langsung potong di situ. Kemudian yang kedua ya, minimal untuk, apalah, sebenarnya untuk mengurangi pandangan juga. Menjaga pandangan juga. Yang ketiga, supaya kalau mendelik tidak kelihatan kan. Wow. Nah itu. Gue sempat jawab. Gue bilang, dia pakai kacamata hitam tuh supaya kalau misalnya lagi ngelihat kemana nggak ada yang tahu. Kalau kita ngomong, ah untuk mengurangi pandangan, soalim loh. Sok soleh loh. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, waktu itu dia tanya begini bulenya dari Australia. Gus, saya follower Anda dari Australia. I will to ask you. Kenapa agama itu didesain banyak peraturannya? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Contoh Islam itu kan banyak aturannya. Cewek harus berjilbab, nutup aurat, macem-macem. Kalau seneng sama pasangan, harus melalui lembaga pernikahan. Oh beda kalau kami. Seneng ya kumpul-kumpul saja. Ngapain nih? Ya, summon leaven kumpul kebu. Jangan kumpul kebu ya. Karena kalau punya anak, namanya gudel. Anaknya kebu namanya gudel. Itu kopinya udah ada tuh katanya. Kopinya udah ada. Kopinya masukin dulu nih. Kopinya masukin dulu kopinya. Kopi masukin. Kopi masukin kopi. Dan cewek harus belajar dari kopi, bro. Apa itu? Tetap jadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Asik. Tapi kalau putih dan manis juga boleh lah. Perawatannya aja gak mahal. Ya, makanya ciri-ciri suami yang tidak soleh itu satu. Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Izin ya. Iya, siap. Aduh. Beri kopi bentar ya, guys. Saya biasanya kalau minum kopi langsung ah. Kalau saya? Kenapa saya bilang ah? Kenapa? Karena di dunia ini bisa membuat saya ah cuma dua. Satu kopi, dua istri. Udah tau lagi larinya gitu. Asik. Ini kopi. Belum diselesaikan yang tadi. Yang apa ya? Saya bilang, kenapa kok banyak aturannya begitu? Iya. Saya jawab, ya, Islam atau agama itu didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Iya, betul. Makanya ada peraturan. Wah, kita banyak mau kok. Betul. Dia tanya, kenapa kok cewek harus diatur pakai jiwa macam-macam dalam Islam? Iya. Karena itu penghargaan kami bagi perempuan. Iya. You tau Queen Elizabeth? Saya bilang, yes, I see. Dia bilang. Queen Elizabeth itu karena dianggap terhormat. Gak semua orang bisa menyentuhnya. Mendekatinya aja susah. Dan di mata kami, orang Islam, perempuan itu lebih terhormat daripada Queen Elizabeth. Oh, berarti memakai hijab dan semua atributnya? Dalam rangka kami menghormati perempuan. Oh, itu adalah bentuk seorang laki-laki menghormati wanitanya. Tapi hari ini orang lucu, bro. Cewek itu lucu. Kenapa? Percewek itu tidak rela berbagi suami dengan wanita lain, padahal itu dihalalkan. Tetapi cewek rela berbagi aurot dengan pria lain, padahal diharamkan. Kebalik-balik ya? Kebalik-balik. Yang halal gak mau, yang haram, dilakukan. Sama tuh yang aku bilang makan babi. Nah, ini masuk. Jadi ada temanku itu kalau diajak makan babi, wah, takutnya minta ampun. Bukan cuma satu ya, Ustadz. Tapi kalau diajak petik mangga, masas, gitu. Wah, judi. Lu ngomong petik mangga, paseh banget. Pengalaman ya, Pak? Pengalaman dulu. Cuma udah berhenti ya. Soalnya uangnya udah dipegang istri. Kalau gak lanjut. Jadi dana kenakalannya terbatas. Terbatas gitu. Slot, apa itu? Mereka tuh gak ngerasa setakut itu. Tapi kalau makan babi itu kayak takut banget dia. Orang Indonesia tuh aneh. Takut dengan makanan haram. Tapi tidak takut dengan uang haram. Ada babi, zizi. Uang korupsi, tolu. Kenapa bisa? Itu penafsiran ya berarti? Jadi begini. Kenapa mereka takut dengan babi? Takut dengan babi. Kamu tau babi itu mengandung apa? Mengandung cacing pita? Cacing pita? Oh, salah. Katanya cacing pita. Babi itu mengandung anaknya. Oh, iya. Masa anakmu? Kena lagi gue. Kamu tau kenapa babi itu kalau jalan anaknya babi itu menunduk? Malu katanya. Punya bapak babi. Beda dengan kancil. Jalannya lonjak-lonjak. Dia seneng. Punya bapak bukan babi. Lucu lagi. Dan babi itu kalau lari itu gak bisa langsung bilang. Iya, dia gak bisa. Karena gak punya sen. Gak dong. Gak gitu dong. Kenapa? Babi itu haram. Haram. Iya, haram. Kita tau haram. Iya, babi itu haram. Apalagi babi buta. Membabi buta ya. Coba kan maksudnya aku pernah baca. Kalau ada tuh, jadi babi itu diperingkat berapa secara dosa ya? Ada gak sih? Apanya? Ya termasuk, karena keharaman babi itu langsung dinas oleh Al-Quran. Iya, ada tuh berdasarkan peringkat katanya. Ada ya? Termasuk dosa besar. Iya. Termasuk dosa besar. Makan daging babi dan lain sebagainya. Saya gak tau kenapa orang itu takut dengan babi bisa menjaga dirinya dari babi. Tapi banyak yang tidak bisa menjaga dari Homer rumpamanya. Padahal keharaman Homer juga dinas oleh Al-Quran. Betul. Makanya dulu Pak Jokowi ketika membuat legalitas miras, saya orang yang pertama kali protes. Dan Pak Jokowi keren, mendengarkan protes kita semuanya. Protesnya apa waktu itu? Waktu itu saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan keras peraturan Presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman miras dalam Al-Quran Homer itu kot'i. Tidak bisa ditawar. Bagi saya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, es batu. Ketawa Pak Jokowi. Dan akhirnya sehari kemudian dibatalkan. Ini menunjukkan Presiden kita mendengarkan kritikan kita. Iya. Hari itu nama saya trending. Nomor satu trending Twitter waktu itu. Nomor satu bulan Guritno, kasus perceraiannya. Iya. Nomor dua trending Twitter Gus Miftah. Iya. Gara-gara saya menolak miras itu. Iya, iya, iya. Nah, orang Indonesia itu takut dengan babi. Tapi tidak banyak yang takut dengan minuman keras. Banyak yang melakukan itu. Makanya dulu sempat heboh gara-gara saya bilang, gara-gara ada orang masak rendang dari babi, ingat nggak lo? Iya, 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 iya. Yang saya bilang. Nggak boleh. Orang kan bilang nggak boleh. Sementara saya mengatakan boleh. Karena perendang itu kan jenis makanan. Bagi saya. Artinya orang mau masak rendang dari babi, ya urusan kamu. Bisa masak dari babi, bisa masak dari kambing, sapi, bahkan bisa masak dari nangka, dan lain sebagainya. Karena itu jenis makanan. Lalu waktu itu saya bilang, sejak kapan rendang punya agama? Saya dihabisi bro, blablabla, dia asar kamu blablabla. Apa mungkin karena membawa nama satu suku? Nah, itu mungkin. Kalau suku Padangnya ya sangat saya hormati. Tapi kan begini ya, katakan ada daerah lain punya masakan gudeg umpamanya. Orang membuat gudeg, kemudian daging ayamnya tidak. Kalau saya pengen masak gudeg dari babi, ya terserah kita nggak bisa menolak bro. Tapi kalau sukunya menolak, boleh dong? Ya silahkan. Ini kan saya ditanya secara umum. Bahwa sukunya saya hormati wajib bro. Di mana bumi dipijak, di situ langsung kita junjung. Nah, cuma persoalannya adalah, bahwa kita itu kadang-kadang pemikirannya terlalu sempit bro. Saya juga pernah membela orang yang masak babi. Dulu kan pernah itu ada stand-up komedian, yang masak daging babi dicampur dengan korma. Saya bela, karena bagi saya dia nggak salah. Memang salah dia satu. Kalau ada babi dimasak dengan korma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah, itu menghina. Bercanda. Bercanda yang berlebihan lah. Walaupun pada canjingnya. Agak keluar dikit ya. Agak keluar kontak. Offside lah. Lah, saya belum ketemu jawabannya. Ini sama-sama haram. Kenapa petik mangga mau, tetapi babi tidak mau? Karena mungkin yang satu lebih enak. Kalau aku nemu jawabannya tadi pas di mobil. Karena kalau misalnya disuruh milih makan babi, masih ada pilihan lain yang untuk menikmati makan. Ada pilihan lainnya. Jadi kayak kita masih punya daging yang lain. Tapi kalau untuk urusan maksiat yang berhubungan dengan seks gitu, pilihannya susah. Gak ada pilihan ya? Iya. Jadi pilihannya nggak ada gitu kan? Kalau makan pilihannya banyak. Iya. Ini masuk akal nih. Iya. Karena kalau makan kan pilihannya banyak. Jadi mungkin untuk kayak ah enggak ah gitu kan masih oke. Saya itu lebih menghargai orang yang jualan barang haram dengan mencantumkan non-halal. Daripada orang yang menisitkan agama dengan mengatasnamakan Islam. Contoh waktu rame-ramenya makan kulit babi kriuk dengan bismillah. Iya. Kan yang komentar pertama kali gue. Penistaan nggak itu? Itu bagi saya penistaan. Bagi saya juga. Eh bagi saya juga. Kenapa saya jadi ikutan ya? Saya beda padahal ya. Jadi penistaannya dimana? Kalau lu mau makan daging babi itu urusan lu. Tapi ketika dijadikan konten dan ada publikasi, publikasi itu kan berarti menghina. Sengaja mensiarkan. Iya. Ini kalau aku menghinanya itu menurut aku karena dia mengucap bismillahnya. Iya makanya. Itu kan menistakan. Kalau lu mau makan sendiri pakai bismillah sendiri orang nggak lihat itu kan urusan lu. Betul. Tapi ketika itu dipublikasikan berarti ada usaha memublikasi, mengkampanyekan. Sama halnya begini. Lu mau jadi lesb*****. Itu perilaku lu sendiri. Gue nggak bisa intervensi. Iya betul. Tetapi ketika ada usaha mengkampanyekan itu harus saya lawan bro. Makanya kenapa dulu Deddy dia punya masalah soal itu saya datang kan. Saya suruh take down. Karena ini ada upaya untuk mensiarkan. Emang ada? Iya. Kalau nggak ada kenapa dipublis? Aku kalau nonton yang Deddy itu kan sebenarnya Deddy lebih mempertanyakan kenapa lu memilih jalan itu kan? Kalau yang aku nonton ya. Iya. Artinya ketika yang di narasumbernya yang diundang itu memberikan narasi. kan orang bisa terprovokasi dengan narasinya melalui medianya Deddy. Coba kalau nggak diundang kan nggak akan kelihatan itu. Sehingga ini ada upaya-upaya itu. Padahal ada satu hadis yang bunyinya begini. La'anallah, la'anallah sampai 3 kali diulangi. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat. Menamala amila kaumilud. Orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku. Dia yang mendukung. Dilaknat. Apalagi pelaku. Kalau lu sendiri pelaku gue bisa apa. Tapi ketika ada usaha mengkampanyekan, itu yang harus saya lawan. Oh, memang keras ya surat yang itu ya? Keras banget bro. Orang yang mendukung saja itu dilaknat. Apalagi pelaku. Jadi kalau misalnya... Kalau Denny, pelaku, melakukan sendiri, urusan personal. Kan gue nggak bisa intervensi. Iya betul. Tapi ketika ada usaha untuk mengajak orang lain, itu kan berarti mengkampanyekan. Harus saya lawan. Nah, waktu dalam videonya Deddy, memang ada usaha kayak mengajak itu? Ketika si narasumber ini membuat narasi, ya otomatis dia mengkampanyekan bro. Oh. Narasi-narasinya. Dan ini bahaya bagi anak-anak bangsa gitu loh. Karena dilihat bahwa itu oke-oke aja. Oke-oke saja. Buktinya saya fine-fine saja. Jangan kemudian menganggap satu perbuatan dosa itu menjadi setual yang biasa. Ini juga aku juga penasaran ya. Kalau kita ngomongin masalah lagi BT ini ya. Orang bilang begini loh, katanya Miftah itu toleran dengan ahli maksiat, dengan para pendosa. Ini kenapa nggak bisa toleran dengan orang seperti itu? Saya toleran itu kalau kamu lakukan secara pribadi, saya nggak tahu. Yang saya lawan itu adalah usaha mengkampanyekannya. Itu yang perlu saya lawan. Iya, paham. Penyebarannya. Penyebarannya itu. Amplifikasinya, glorifikasinya. Iya. Cuman kalau kita lihat dari sejarah ya, Gus. Dari zaman dulu kan udah ada ya. Bahkan Sodom Gomorrah juga udah kena laknat juga. Itu masih ada. Kira-kira sampai akhir zaman bakal masih ada. Terus ada. Selama masih ada dunia tetap ada, kemaksiatan. Tetap akan ada. Kaum itu tetap akan ada. Nah, bagaimana... Kayak lokalisasi. Dibubarkan kayak apapun itu akan ada. Bagaimana nasibnya ini kalau secara dari pandangan Islam? Makanya kita tidak boleh menyerah untuk mensyarkan tentang bahaya. Kalau mereka tidak menyerah dengan perilakunya, kita juga jangan menyerah. Makanya saya lalu bilang ini. Ini saya terlalu ekstrim ya. Kenapa orang berbuat baik itu harus diposting? Saya hari ini mengkampanyekan perbuatan baik harus diposting. Ah, nanti dibilang pamer. Iya, pamer. Kalau kebaikan tidak diposting, maka jangan salahkan kalau yang FYP itu masih ada dosa. Lama-lama lebih banyak yang buruk. Pelaku masyarakat saja berani posting dengan bangganya kok. Pakai jilbab ngemot es krim. Itu penyesuaian enggak kalau menurut Gus? Kalau itu jelas pelanggaran akhlak. Kalau itu betul setuju lagi. Wah, bentar lagi nih. Kayaknya gue mengerti apa yang dipikirkan Deddy Kogusir di terhadap orang gini. Udah paham deh. Pelanggaran akhlak. Iya, pengelanggaran akhlak gitu. Pelanggaran akhlak. Etikanya sebenarnya. Etika. Jadi Islam itu kan mengenai etika dan estetika. Betul. Jadi gini bro, lo punya media yang menurut saya bagus banget lah. Dan ini dakwah bagi saya. Dakwah, sekecil apapun itu dakwah bro. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lo menyampaikan kebaikan melalui podcast, itu juga bagian dari dakwah. Dakwah itu kan dimana harus Islam itu loh. Tapi kebaikan. Karena ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal bro. Betul. Yang menurut orang Islam bagus, yang menurut orang Kristen bagus, orang Katolik bagus. Contoh memberi. Agama mana yang mengatakan memberi itu jelek? Betul. Semuanya baik kan? Betul. Maka saya mengkampanyekan. Postinglah kebaikanmu. Karena kalau kebaikan tidak kita posting, maka yang FYP, yang viral, itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Betul. Sekarang kita perangnya di medsos. Kalau ahli maksiat tidak berhenti, mereka bangga dengan posting kemaksiatannya. Kenapa yang berbuat baik tidak mau posting kebaikannya? Betul. Itu aku setuju. Jangan takut gara-gara omongan orang. Arya. Gak apa-apa itu urusan kamu sama Tuhan. Pamer atau tidak, kita itu tidak bisa mencampuri niat orang lain. Aku setuju banget tadi Gus bilang bahwa dari hati baru kemudian ke mata, dari hati kita mencintai, tapi pengenalan akan hati ini kan diisinya oleh apa? Kalau diisinya oleh hal-hal keduniawian, maka Tuhan itu sempatnya sempit banget di dalam hati kita. Tapi kalau diisi dengan pengenalan kita akan Tuhan, segala kebaikannya, maka hati kita ini akan menjadi besar dengan kasih yang Tuhan berikan buat hidup kita kan? Jadi ada satu hadis bunyinya adalah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik secara keseluruhan, kalau dia buruk-buruk secara keseluruhan. Segumpal darah itu adalah hati. Kemudian ada ada lagi yang bunyinya begini, Tuhan tidak melihat fisikmu, tidak melihat jasadmu, tidak melihat gambarmu. Tetapi melihat hati dan kelakuanmu. Nah itu. Kenapa kok hati? Karena hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Apa buktinya hati itu rumahnya Tuhan? Aku mau tanya sama Denzu. Dosa itu apa? Dosa itu adalah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, kalau menurut saya. versinya Denzu. Kalau versinya Nabi, dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Betul. Contoh, Denzu petik mangga. Petik mangga lagi. Hatinya nolak nggak? Nyaman nggak? Nyaman. Kenapa nyaman? Karena sudah terbiasa dengan perbuatan. Betul. Kalau pertama kali melakukan kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Dan khawatir nggak dilihat sama Tsi Oli. Khawatir. Waduh. Atau kamu khawatir nggak dilihat sama temen kamu. Khawatir. Khawatir. Eh ketemunya malah di dalam. Betul. Oh berarti sebuah kesalahan atau sebuah perbuatan yang tidak... Itu membuat hati tidak nyaman. Perbuatan yang tidak baik. Awalnya dia membuat hati kita tidak nyaman. Oh dan pasti was-was. Tapi karena sudah menjadi sebuah... Kebiasaan. Mati rasa. Mati rasa. Makanya kenapa hati itu jangan dibiasakan dengan maksiat. Karena kalau kemaksiatan itu dibiasakan yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman. Karena sudah dianggap biasa. Oh kebiasaan itu. Iya kan? Logis kan itu loh. Orang pertama kali berbuat maksiat, istri pertama kali melawan suami, pasti aduh aku salah. Pertama. Aduh. Tapi kalau lama-lama, biasa. Istri membentak suami pertama kali, pasti tidak nyaman. Karena itu perbuatan dosa. Tapi kalau sudah terbiasa, nyaman. Oh ini masalah kembali kebiasaan ya? Kebiasaan. Eh Ustaz, aku pas banget nih ngomong istri. Ada yang kemarin lagi viral. Apa tuh? Seorang wanita, dia diceraikan oleh suaminya. Suami mencarikan istrinya gara-gara permintaan ibunya. Terus. Dan narasinya adalah suami melakukan itu karena merasa surga ada di telapak kaki ibu. Oke? Dan, si istri mengadu kepada seorang Ustaz dalam sebuah mimbar, itu menjadi viral. Jawaban Ustaznya apa? Jawabannya aku masih ngambang. Nah, karena kan perspektifnya banyak. Kita ambil dari perspektif pertama dulu ya. Apabila seorang istri dalam Islam, karena kebetulan dia seorang Islam, wanita itu, misalnya terjadi kesalahan pada seorang suami ya. Istri marah dan terjadilah cecok. Oke? Dan seorang ibu yang mengetahui hal itu tidak suka, misalnya, dengan berbagai kondisi lah. Mungkin tidak suka perilaku istrinya kepada anaknya. Meminta atau tersinggung juga ibunya. Meminta suaminya untuk, anaknya untuk menceraikan istrinya. Alasannya sari enggak? Artinya alasan sari itu ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Katakanlah istri sudah enggak mau ngasih nafkah batin suaminya. Itu kan sah. Alasan sari. Oh, oke. Atau karena istrinya membantah suaminya enggak pernah taat. Sah. Kalau enggak ada alasan sari, alasannya apa? Misalnya kita ambil perspektif selingkuh. Misalnya seorang suami selingkuh dan kemudian... Yang selingkuh suami apa istrinya? Suami, misalnya. Kita ambil perspektif itu ya. Oke. Suami selingkuh, istri marah melawan suami, si ibunya suami marah. Membela anaknya. Ceraikan. Boleh enggak? Yang justru... Kalau jadi perempuannya harusnya senang dong. Suami selingkuh kenapa dipertahankan? Paham aku sampai di situ. Paham kan sampai di situ. Paham sampai di situ. Boleh enggak kemudian ibunya ini minta anak laki-lakinya menceraikan istrinya. Gara-gara istrinya protes dia selingkuh. Tinggal perspektifnya dari mana? Kalau perspektifnya ibu ini dalam... Bisa jadi kan ibu ini minta supaya anaknya menceraikan. Gara-gara ibunya kasihan dengan istrinya. Kenapa kita enggak melihat dari situ? Kasian kamu nak. Kamu diselingkuhin. Oke. Nangkap kan? Jadi ibunya ini nyuruh anak laki-lakinya menceraikan. Oke. Ini dalam rangka menyelamatkan anak menantunya. Oke. Itu kan bisa kita lihat. Kita ambil generalnya deh. Generalnya secara Islam. Apakah seorang ibu kemudian meminta kepada anaknya untuk menceraikan istrinya adalah suatu hal yang diperbolehkan secara Islam? Nah itu dulu. General dulu. Boleh. Selama ada alasan. Oke. Alasannya nih. Reseningnya apa? Resenable apa enggak? Oke. Kalau tanpa alasan suami harus menolak dengan bahasa yang bagus. Oke. Alasan terkuatnya apa? Ketika ada pelanggaran syari. Syari yang tadi. Kalau enggak ada suami harus berani nih mempertahankan rumah tangganya dengan memberikan narasi yang nalar kepada ibunya. Jangan sampai karena apa namanya salah pemahaman terhadap surga itu terletak di bawah kaki ibu kemudian kita semena-mena dengan istri kita. Itu juga bukan pemahaman yang salah. Pertanyaan saya sama Denny. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Dalilnya anak kayaknya. Orang memahami selalu saja ini dalilnya anak. Padahal ini juga bisa diambil dari dua perspektif. Bisa jadi dalilnya anak. Bisa jadi dalilnya ibu. Kalau dalilnya anak jelas surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Ini udah biasa lah. Tapi saya lebih ekstrim. Ini juga dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Oh betul. Hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensorgakan anaknya. Betul nggak? Betul. Aku setuju. Matas nama karir anak-anak bayi yang selalu diopainin sama ibu dipasarkan kepada pembantu. Ibunya tidak mau ngopainin. Ini berarti kelakuan seorang ibu tidak bisa mensorgakan anaknya. Artinya hadis itu juga harus dipahami sebagai hadisnya ibu. Kalau yang membaca ibu pahamilah itu sebagai dalilnya ibu. Kalau yang membaca seorang anak jadikan dalilnya seorang anak. Karena di satu posisi kita bisa menjadi ibu juga bisa menjadi anak. Bener nggak? Bener. Oke. Berarti garis besarnya secara Islam dalam kondisi yang tadi kita bicarakan seorang anak itu boleh mengikuti apa yang ibu mau apabila ada pelanggan yang cari terhadap istrinya. Tapi kalau nggak ada kasih dong penjelasan yang baik. Tapi ibunya tetap minta dia tetap ikutin kalau tidak ada pelanggaran bagaimana? Boleh diikuti boleh tidak. Artinya tidak harus diikuti atau tidak harus ditolak. Kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing. Kalau lu masih sayang ya pertahankan. Kalau nggak ya sudah. Tapi terjadi ini sebenarnya yang paling banyak itu bukan itu kasusnya bro. Suami ngopainin ibunya. Istrinya say what? Ini banyak terjadi. rusaknya hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu karena tidak mendapatkan support dari istrinya. Ini yang paling banyak kejadi di Indonesia. Pertanyaan saya begini. Apa bedanya cewek dengan cowok bro? Seorang anak perempuan ketaatan kepada orang tuanya itu kalah dengan suami ketika seorang istri sudah menikah. Maka dia harus lebih mendahulukan ketaatan dan berbaktinya kepada suami dibandingkan kepada orang tuanya. Tapi seorang anak laki-laki walaupun dia sudah menikah dia tetap mempunyai tanggung jawab berbakti dan taat kepada bapak ibunya. Kesalahannya yang terjadi di Indonesia yang paling banyak adalah ketika suami berbuat baik dengan bapak ibunya. Istrinya cerewet. Tuh ibunya dua urusin terus bla 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 Ini suami nggak boleh kalah. Tetaplah berbuat baik sama bapak ibumu walaupun kamu sudah punya istri. Dan istri harus paham kenapa dia tetap harus berbuat baik dengan bapak ibunya. Karena besarnya suamimu itu karena air susu ibunya bukan karena susumu. Masuk. Loh bener nggak? Iya. Kurang susu doang kopi hidar tadi. Masuk. gede-nya anaknya gede-nya suami itu karena susu ibunya. Bukan susu istrinya. Masalahnya saya nggak dikasih susu lagi sama mama dulu. Saya nggak dapet air susu mama dulu. Kenapa? Karena perjalanan hidup dulu susah. Oh susah. Nggak dapet aku air susu. Dan cowok itu memang seperti soda bro. Iya. Apa tuh? Kalau ketemu susu pasti gembira. Asik! Makan-makan soda. Oke. Gembira. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Apa tuh? Karena jumlahnya dua. Kalau satu su. Kalau dua susu. Kalau tiga susu. Lucu banget sih Gus. Gus kita ringan-ringan aja untuk menutup ini. Terima kasih banyak untuk pandangannya. Karena aku juga termasuk orang yang suka belajar. Jadi aku tuh pribadi suka mendengar banyak sekali perspektif. Dan aku sangat suka ketika Islam itu diajarkan dengan kasih. Bukan dengan radikal. Kenapa? Karena akhirnya orang tidak akan melihat Islam itu dari kacamata yang baik ketika perbuatan radikal itu yang akhirnya menjepit yang non-minoritas. Eh mayoritas. Nah menurut aku aku adalah orang yang sangat menghormati Islam karena itu agama bapak saya. Bapakmu Islam ya? Bapakku Islam. Dan ketika ditanya kepada saya kenapa gak masuk Islam saya punya jawaban saya sendiri. Dan menurut aku itu bukan satu jawaban yang perlu aku sampaikan kepada orang supaya orang masuk ke agamaku. Ataupun supaya orang tidak melihat Islam itu baik. Karena itu urusan privasi lu ya? Betul. Itu urusan privasi. Karena menurut aku Islam adalah satu agama yang memiliki cerita dan sejarah yang memiliki nilai kebaikan di dalam yang tergantung yang mempraktikan. Jadi aku gak mau sampai akhirnya sering banget aku melihat banyak sekali yang trauma terhadap yang dari non ya. Trauma terhadap yang Islam. Karena banyaknya hal-hal buruk yang mereka lihat yang dicontohkan oleh orang-orang individu ya. Personal. Personal. karena saya sendiri pribadi saya gak terima ketika Islam itu disamaratakan menjadi wah dia teroris nonno. Dia ini. Karena saya menemukan banyak sekali orang-orang yang memiliki kasih di dalam Islam. Bahkan saya pernah ditolong sama seorang Islam yang wajahnya tidak ada Islam-Islamnya. Jadi menurut saya tidak bisa kita melihat dari satu pandangan dan saya suka banget tadi penjelasan dari Gus. Cuman ini ada satu titipan pertanyaan yang membuat kita sekarang ini jadi satu sorotan mengenai aku juga pengen tahu sebenarnya Gus tahu gak nih mengenai Palestina dan Israel sejarahnya sampai kenapa sekarang ini ada yang sampai ngomong katanya kalau Palestina sama Israel ini selesai berperang atau damai katanya di dalam Islam itu ada dinyatakan bahwa akan terjadi kiamat. Itu benar gak tuh? Yang terjadi di Israel dan Palestina itu bukan perang agama. Yang di Gaza yang dibom sama Israel itu tidak hanya orang Islam orang Kristen banyak. Saya punya teman di sana namanya Bang Onim suka relawan dari Indonesia yang tinggal di Gaza. Yang bikin Youtube ya? Yang bikin Youtube namanya Bang Onim. Iya aku lihat itu. Itu dia nyamperin orang-orang gereja yang dibom. Kena juga? Kena juga. Dan dia nolong juga dia ngasih makan juga. kepada orang-orang itu. Maka saya katakan yang terjadi di Gaza itu bukan perang agama. Bagi Israel lebih dari penjajahan. Kan Israel gak punya wilayah. Israel itu gak punya wilayah. Dia pengen menguasai tanah Palestina. Jadi yang terjadi di sana itu penjajahan. Bukan perang agama. Lalu apa hubungannya dengan Masjidil Okso itu? Yang katanya sangat menjadi perebutan di tanah itu. Karena tempat suci dan punya sejarah. Itu kalau misalnya Israel berhasil menguasai itu emang kenapa? Apa yang akan terjadi? Ya kalau Israel menguasai itu kan berarti orang Islam kehilangan aset tempat ibadah sucinya bro. Mana ada orang-orang Islam kehilangan katakanlah Masjidil Haram Mekah. Iya, iya. Paham. Padahal Masjidil Aqso itu merupakan salah satu tempat suci umat Islam. Iya, iya. Yang mempunyai sejarah. Karena peristiwa Israq Mirrod itu berangkat dari Masjidil Aqso. Itu aku tahu. Masjidil Aqso. Itu kalau itu kan hanya bagian kecil saja. Tapi intinya adalah di penjajahan karena Israel pengen mencaplok tanah Palestina. Karena dari awal Israel itu nggak punya tanah. Nggak punya wilayah. Yang terjadi itu. Jadi kalau hari ini mengatakan itu perang agama saya nggak setuju. Karena sering dikaitkan dengan agamanya. Akhirnya agamanya yang jadi jelek gitu pesannya. Itu pemahaman yang salah saja. Pemahaman yang salah saja. Bahwa perang ini harus dihentikan. Karena bagian ini tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Iya, karena aku ngelihatnya sekarang kalau agama yang menjadi korban tidak nyomat Islam bro. Kalau agama menang terus yang meninggal gimana? Nah iya kan yang meninggal juga tidak nyomat Islam. Orang Kristen juga banyak yang meninggal. Kemanusiaannya gimana? Makanya saya katakan itu tragedi kemanusiaan. Sekali lagi Islam itu hadir dengan dua hal. Satu rahmat. Wa ma'arsana ka'ila rahmatanil alamin. Islam itu merupakan rahmat untuk seru sekalian alam. Tidak hanya untuk mati Islam. Untuk orang non-Islam juga rahmat. Kemudian yang kedua adalah Islam itu hadir dengan akhlak. Nah, kalau kita pengen menjaga Islam ya tunjukkan Islam sebagai rahmat. Kemudian yang kedua jaga akhlak. Itu saja. Tapi benar gak kalau katanya di dalam Al-Quran itu sudah pernah dijelaskan bahwa akan perang-perang ini akan terjadi dan ketika perang ini selesai atau damai akan kiamat. Itu benar gak? Kalau itu saya kurang mengerti. Tapi yang itu sebegini. Walang tardo angkel Yahudu walang nasoro hatta tatabi amillatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti mereka. Orang-orang itu tidak akan pernah berhenti bermusuhan sampai kita mengikuti mereka. Mereka tidak akan pernah ridho. Mengikuti ini maksudnya? ajaran mereka. Keyakinan mereka ajaran mereka. Kalau itu ada ayatnya. Walang tardo angkel Yahudu walang nasoro hatta tatabi amillatahum. Kalau sampai dikarenkan dengan kiamat mungkin tafsirnya dalam bahwa sampai kiamat pun gak akan terjadi seperti itu. lebih ke penafsiran. Kalau mereka tidak ridho sampai kita mengikuti mereka itu ada ayatnya. Yang tadi saya baca. Mungkin pemahaman mereka ini gak sampai kiamat pun gak akan selesai. Tapi sekali lagi saya tekan ini yang paling penting adalah ini bukan perang agama tapi ini tragedi kemanusiaan. Maka stop perang. Stop perang. Stop penjajahan. Karena undang-undang kita mengamanat kenapa? Menjaga perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Ini bagian dari amanah undang-undang dasar 1945. Kenapa orang Indonesia itu kok ngeyel? Kok ngeyel? Karena memang Palestina itu negara yang dulu termasuk negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Lumrah kan hari ini kalau kita mendukung kemerdekaan Indonesia. Utang budi. Utang budi lah. Masih masuk akal. Teman saya Bang Onim itu yang dikasih makan yang Nasrani dia masak orang Palestina dikasih makan. Sampai kemarin saya bilang Bang aku transfer kemana? Aku gak mau transfer ke melalui badan-badan yang gak jelas. Aku mau bantu tapi yang jelas ini ada yang amanah. Nah gitu loh. Saya rencana mau live sama dia. Dia ngajak live di Instagram untuk berbicara bahwa ini bukan perang agama. jangan sampai kita itu terhasut. Jangan sampai kejadiannya di Israel seperti itu sama Palestina kita di Indonesia sering bermusuhan sendiri. Soalnya aku termasuk orang yang sangat resah ketika melihat akhirnya ujung-ujungnya Islam ribut sama Kristen. Karena dari dulu aku lihat begitu terus Islam ribut sama Kristen bacot-bacotan lah di kolom komentar. Aku ngerasa kayak sangat sedih ya. Sangat sedih karena melihat saya punya gerakan namanya gerakan moderasi. Tagline-nya adalah beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Salah satu kerasaan saya hari ini adalah saya sudah tidak mau lagi disini ada tirani terhadap minoritas. Arogansi mayoritas tirani kepada minoritas. Semua agama yang ada di Indonesia itu berat menjalankan ibadahnya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. selama agama itu diakui oleh undang-undang. Saya sudah tidak mau lagi mendengar persekusi ketika orang beribadah mendapatkan ancaman dari pihak lain. Saya sangat menyarankan begini orang Kristen silahkan berangkat ke gereja. Karena bagi saya gereja itu menjadi sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Karena saya meyakini kalau orang Kristen yang baik orang Islam yang aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke majid karena majid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Karena kalau Islamnya baik orang Kristen yang aman. Kalau orang Kristen yang baik Islamnya baik Hindu, Buddha, Katolik, Konghujunya baik Indonesianya aman. Maka ingat beda agama itu bukan untuk bermusuhan tapi partner dalam kebaikan. jadi sudah kita tutup disini terima kasih sehat-sehat selalu besok dikirim gebreknya ya. Enggak, itu uruk bensu ya. Nanti siapa tahu saya bisa belajar lagi sama saya kemen-kemen ke rumah saya masuk rumahnya orang cover jadi lock out. Nanti kamu tak kasih makan ke rumah biar ususmu mau alam.